Intro Halo lep, chapter 1000 secara resmi memang belum rilis Namun spoilernya sudah beredar di seluruh dunia Hal yang menjadi hot issue di chapter 1000 ada dua Yang pertama, lima supernova yang tiba di puncak Onigashima Dan berhadapan langsung dengan dua orang Yonko yaitu Kaido dan Big Mom Yang kedua, sebuah tingju dari sang baka Sencho Kapten tercinta kita, Monkey Diluffy, telak mengenai Kaido Dan nampaknya itu adalah sebuah tingju yang berbeda dengan yang biasa atau pernah kita lihat Wadidaw, jurus barukah menarik Dan selain itu, sebelum spoiler chapter 1000 ini rilis Oda Sensei yang menyampaikan pesan untuk jam fiesta di tahun 2021 Dia mengatakan Waktu yang tepat, seiring dengan perayaan chapter 1000 Ada banyak proyek yang sedang berjalan Jadi bulan pertama 2021 ini akan sangat menyenangkan Volume 100 juga akan dirilis pada tahun 2021 Jadi ini akan menjadi tahun yang luar biasa Apakah kalian semua menginginkan informasi menarik terkait cerita tersebut? Pria berambut merah Sangs, itu mungkin memperlihatkan pergerakannya Ceritanya sedang menuju ke tahap akhir Jadi selamat menikmati tahun depan Sebelum masuk ke hal menarik tentang chapter 1000 Yang masih berupa spoiler Mari kita membahas tentang hal yang juga tak kalah menarik Yang sepertinya akan terjadi di awal tahun 2021 Pria berambut merah Yang sepertinya adalah salah satu Yonko Akagami no Sangs Sepertinya mulai memperlihatkan pergerakannya Dan ceritanya sedang menuju ke tahap akhir Pertanyaannya Pergerakan apa yang dimaksud oleh Oda Sensei? Hmm Mari kita flashback Mundur ke belakang Terkait sepak terjang dari Akagami no Sangs Orang yang menitipkan sesuatu Yang penting pada kapten tercinta kita Leo, beberapa momen penting Sangs yang pernah terjadi Yang pertama Menghentikan perang Marineford Saat itu Sangs bersama krunya Datang dan meminta semua orang Menghentikan pertempuran yang sedang terjadi Dan saat itu Sengoku Sebagai pimpinan tertinggi dari angkatan laut Menuruti dengan mengiakan permintaan Dari Akagami no Sangs Yang kedua Saat referee berlangsung Sangs tiba-tiba muncul Dan ada di Marizoa Dia bertemu dengan para Gorosei Dan membahas tentang seorang bajak laut Kembali ke hal yang dibahas Oda Sensei Tentang pergerakan Yang akan dilakukan Akagami no Sangs Dan pertanyaannya Pergerakan apa itu? Hmm Jika kita melihat Dua hal yang coba kita bahas ulang tadi Jika boleh berpendapat Sepertinya Ada beberapa kemungkinan juga Yang bisa terjadi nantinya Yang pertama Sangs melakukan pergerakan Untuk menemui bajak laut Yang ia bicarakan bersama dengan Gorosei Dan menurut sahabatku Bang Iman Ini dia orangnya Sangs akan mengkonfrontir Seorang bajak laut Yang memang sejak awal Dia anggap berbahaya Bahkan dia rela Dan siap bertarung Dengan seorang Yonko Yaitu Shirohige Karena meminta menghentikan Niat Portgas The S Untuk menghentikan orang tersebut Atau Kurohige Alias Marshal Ditech Karena orang ini Sepertinya mempunyai misi lain Dan saat berita mengatakan Big Mom bergerak ke wilayah Kaido Pertarungan antara Admiral Angkatan Laut Dengan para revolusioner Termasuk Sabo Dan bahkan Tentang Shichibukai yang dibubarkan Kurohige juga melakukan pergerakan Yang sampai saat ini Belum kita ketahui Apa motifnya Jadi memang kuat kemungkinan Pergerakan Akagami Nosangs Di tahun 2021 Adalah menkonfrontir Seorang Marshal Ditech Akakurohige Yang kedua Sang akan ke Wonokuni Karena bajak laut Yang ia maksud Ada di sana Atau berhubungan dengan hal Atau orang yang ada di sana Atau Wonokuni Untuk tujuan intercept Kebangkitan dari bajak laut rock Yang memang kita tahu Dua krunya Saat ini Sedang beraliansi Untuk menghancurkan dunia Widih Kalau ini beneran Gila benar Yang ketiga Porcedo tentang Sangs Meskipun para fansnya Pasti akan marah Tapi ini memang bisa saja terjadi Ternyata Sangs memiliki sisi Dan motif lain Di luar dari yang pernah Kita pikirkan Dan kita bayangkan Karena memang sesuatu Yang aneh Para petinggi Pemerintah dunia Atau Gorose Bersedia menemui Dan berbicara Dengan dia Atau ke Gamino Sangs Sedangkan kita tahu Dia adalah bajak laut Bahkan bukan bajak laut Biasa Karena dia Seorang Yonko Dan juga Mantan kru Sang Raja Bajak Laut Gold D. Roger Mungkin kira-kira Seperti itu perkiraannya Namun semua Kembali lagi Hanya perkiraan Kebenaran Dan jalan cerita One Piece Hanya Oda Sensei Dan Tuhan yang tahu Kembali ke chapter seribu Yang masih berupa spoiler Dan kemungkinan Bocoran pik Spoilernya akan ada Pada hari Minggu Karena hari ini Hari Jumat Tanggal 25 Desember Adalah hari besar Buat saudara-saudara kita Umat Kristiani Selamat Natal Dan tahun baru Tuhan selalu menyertai kalian Dan memberikan kasihnya Amin Kembali ke chapter seribu tadi Dua hal yang sudah Kusinggung di awal pembahasan Momen di mana Lima orang Supernova Dan juga generasi terburuk Berbaris menantang Dua orang Yonko Yaitu Kaido dan Big Mom Kelima orang Supernova Dan juga generasi terburuk itu Adalah Monkey di Luffy Roro Noazoro Trafalgar di Waterloo Eustace Captain Kid Dan juga Killer Mereka sepertinya Orang-orang yang dikatakan Sebagai generasi baru Atau era baru Dan dua orang Yonko Yaitu Hyakuzu No Kaido Dan juga Big Mom Adalah kekuatan dari masa lalu Berwujud tembok tinggi Yang juga kita sebut Sebagai era lama Tembok tinggi itu Sudah terlalu lama Menghalangi sinar Sang Pajar Waktunya Untuk badai Meruntuhkannya Dan pusat badainya Adalah kapten Tercinta kita Monkey di Luffy Saat dia Bersama keempat Supernova Dan generasi terburuk Yang lain berhadapan dengan Kaido Serta Big Mom Kapten tercinta kita Mengingat teman-temannya Dari negeri Wano Kuni Yang memang kita tahu Saat ini Menderita Berada di bawah Bayang-bayang tirani Yang sedang menyelimuti negeri Dan usai Mengingat momen tersebut Kapten tercinta kita Monkey di Luffy Menyerang sang makhluk Terkuat di dunia Hyakuju no Kaido Dengan Gomu Gomu no Retro Terlihat seperti serangan baru Big Mom sampai bertanya-tanya pada Kaido Bagaimana bisa dia terkena serangan tersebut Wow Apakah serangan Luffy tersebut adalah Buah hasil latihannya Mempelajari Ryu Atau Buso Sokuhaki level atas Karena seperti yang sudah pernah dijelaskan Serangan tersebut berbeda dengan Haki biasa pada umumnya Karena serangan dengan Buso Sokuhaki level atas Atau Ryu Akan memberikan dampak serangan Dari dalam Objek yang terkena serangan Sugoi Sebuah tinju spesial Sudah mengenai Sang Raja Hewan Buas Hyakuju no Kaido Apakah Luffy Mampu mengalahkan Kaido Dan apakah selanjutnya Kita juga akan melihat Aksi dan hasil latihan Roro no Azoro Bersama pedang Enmanya Saat di desa Amigasa Yang kala itu Sempat disaksikan oleh Tenguyama Hitetsu Menarik untuk kita tunggu bersama Kebenaran yang akan Oda Sensei ungkap Lima supernova Dan juga generasi terburuk Yang berdiri di puncak Onigashima Memanglah orang-orang spesial Karena sejak awal Tiga di antara Kelimanya Menurut Portgas The S Termasuk dalam Orang-orang kuat Dari generasi baru Yang sedang bergerak Mereka adalah Eustace Captain Kit Dan juga Trafalgar Di Waterloo Dan nama terakhir Yang Ace sebutkan Yang terkuat Meski belum berlayar Dia adalah Sang adik dari Ace Yaitu Monkey di Luffy Dan kemudian Dua lainnya juga Orang yang spesial Karena keduanya Sama-sama Bajak laut Yang bukan kapten Yang masuk Dalam jajaran Para supernova Dan juga generasi terburuk Jadi kelimanya Memang spesial Bahkan dua Di antara kelimanya Menyandang nama Di dalam namanya Yang semua kita tahu Selalu membawa perubahan Dan menggembarkan Seluruh dunia Dengan aksi-aksi Dan sepak terjangnya Terutama Kapten tercinta kita Monkey di Luffy Sugoi Baik Mungkin segitu dulu Yang bisa aku bagi Bersama kalian Leo Semoga kalian terhibur Dengan apa yang aku buat Dalam kesempatan kali ini Terakhir Jika ada kesalahan Dalam pengucapan Atau hal yang menurut kalian Kurang pas Atau kurang tepat Marga anime Memohon maaf Yang sebesar-besarnya Sekian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya